disini sudah sejajikan semua masalah namun apapun masalahnya minumnya tebo to sosro gitu ya selalu hari pertama sejajikan semua jadi semuai plus solution biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kan kan ya soalnya kayak gini nih kita baca aja bareng-bareng ya pada suatu acara makan malam 8 orang bersahabat, leluna, maya, atah, ahli lintar, badru, akil nih ada makin disini ya, syahrina dan aral wah ada aral juga nih adiknya aril kayaknya ya duduk mengelilingi meja bundar dengan ketentuan sebagai berikut 1. badru duduk berhadapan dengan luna 2. akil duduk diantara aral dan atah oh berarti saudara kembar nih ada atah ya atah dan hal lintar duduk tepat berhadapan yang keempat aral duduk dua kursi terpisah dari luna oke kawan-kawan untuk menjawab soal ini berarti kawan-kawan pertama karena dia adalah meja bundar ya ini meja bundar kan? oh iya meja bundar berarti kita gambar dulu mejanya nah ini dia ada 8 orang kan? berarti kita buat garisnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah ada 8 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu namun pertama sebelum maaki kerjakan lebih lanjut maaki sarankan kepada kawan-kawan nanti kalau ketemu soal kayak gini baiknya sih kawan-kawan lewat dulu gitu ya nanti nanti kalau sudah dikerjakan semua baru balik lagi ke sini kejar ini gitu khawatir kenapa? karena khawatir maaki ini akan menyertai waktu gitu kawan-kawan soal kayak gini itu akan lumayan menyertai waktu sementara kawan-kawan kan harus berpacu dengan waktu dimana tiwi itu kan ada 35 soal ya tahun ini untuk TWK-nya ini ada 30 soal sementara untuk TKP-nya itu ada 35 soal jadi nanti kawan-kawan disarankan untuk kalau ketemu soal kayak gini langsung aja lewat dulu udah sebentar ya beberapa kenapa? karena nanti kawan-kawan akan menemukan soal deret yang mudah gitu ya 24, 6, 8 misalkan ya ini bilangan berikutnya berapa? iya betul 10 sama 12 gitu kan ya jadi lumayan menghemat waktu karena kalau nanti kawan-kawan terus mengejarkan ini nanti penasaran-penasaran gitu ya nanti lupakan waktu sehingga kawan-kawan tertinggal gitu untuk mengajakan ini jadi baiknya kalau ini ketemu soal kayak gini nih kalau berkaitan dengan urutan tempat duduk baik itu meja membundah ataupun yang enggak lewat dulu nanti kalau sudah mengejarkan semuanya TWK apalagi SWK yang sekarang kan itu jenisnya kayak katanya nih seperti TKP katanya ya TWK rasa TKP gitu ya penalaran bentuknya katanya disamping hapalan gitu ya materi yang harus kita ketahui karena bentuknya adalah penalaran begitu juga TKP TKP kan ada 35 soal kita harus berpacu dengan waktu jangan sampai ketinggalan karena kalau sudah mengejarkan ini lewat dari 2 menit saja ini udah bahaya itu kawan-kawan ya sayang sekali gitu ya jadi saran-sarankan lewat dulu ya kalau sudah selesai semuanya baru kejar ke sini ini insya Allah dapat ya kenapa? karena kalau posisi untuk penjakan ini hati kita harus tenang dulu gitu kita harus tenang dulu jangan sampai tegang nanti kalau tegang nggak akan ketemu susah gitu ya oke kita lanjut ya kawan-kawan pertama Badru duduk berhadapan dengan Luna Badru dengan Luna misalkan Badru Luna B Badru kita singkat jadi BL Luna BL ya kemudian ini sudah berarti ya jadi untuk penjakan soal ini kawan-kawan harus ikuti aturannya nggak akan ketemu kalau kawan-kawan nggak ikuti aturan ini gitu jadi itu sebabnya kita harus taat aturan gitu harus patuh aturan kalau nggak patuh aturan nanti bahaya itu nanti akan terjadi kekacauan gitu kayak lampu merah misalkan kalau kita nggak taat itu akan jadi kekacauan kawan-kawan itu sebabnya kita harus taat aturan gitu ya akhirnya duduk di antara Aral dan Atta tapi kita nggak tahu di mana ya Atta dan Halilintar duduk tepat berhadapan oke nggak tahu Aral duduk dua kursi terpisah dari Luna Aral duduk dua kursi terpisah dari Luna oke berarti ini dulu yang kejakan kawan-kawan ya ini dulu Aral duduk terpisah dua kursi dari Luna berarti satu dua bisa ke atas bisa ke bawahnya kita ambil yang ke bawah misalkan ya satu dua berarti disini Aral Aral Ar Ar-nya kita singkat pakai Ar kenapa? karena ada tiga A Akil, Atta, dan Aral gitu ya jadi untuk Aral makanya singkat jadi A-R ini kemudian Akil duduk di antara Aral dan Atta oh berarti disini Akil 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 dan siapa lagi? Akil duduk di antara Ariel Ara dan Atta Ara dan Atta Atta disini berarti At nah gitu kan kawan ini sudah dikerjakan tinggal yang ini nih Atta dan Halilintar duduk tepat berhadapan Atta dan Halilintar duduk tepat berhadapan berarti disini H-nya jadi B-A-R sama ini ke sini B-H gitu ya B-H-B-nya Bitu Badru H-nya adalah Halilintar gitu ya tinggalkan dua orang lagi dua orang lagi siapa? Maya sama Sahrina ya Maya Sahrina dijelasin gak disini duduk dimana? Enggak kan berarti disini kemungkinan pertama bisa Maya lalu Sahrina atau bisa Sahrina dulu baru Maya gitu nanti gambarnya seperti itu ada dua opsi nanti gambarnya ada bisa Maya dulu terus Sahrina bisa Sahrina dulu baru Maya gitu ya kita sekarang pindahin dulu kesini nih apa pertanyaannya? oke pertanyaannya ini kan kita gelis lagi gambarnya pindahin kesini ada delapan kursi berarti dua empat enam delapan nih mana gambarnya? B-A bar bar B-H-M-S-L B-H-M-S-L oke kesini salah kesini ya B-H-M-S-L Luna Maya kan ini ya eh Luna Maya Luna dan Maya disini gitu maksudnya ya kemudian disini A-R disini A-Kil disini A-T namun posisinya kan bisa Maya terus Sahrina atau Sahrina dulu baru Maya gitu kan tulis aja disini ya cadangan ini nah gitu ya pertanyaannya nih berikut adalah pasangan sahabat yang selalu duduk berhadapan kecuali nih yang selalu duduk berhadapan siapa saja Badru Luna Badru dan Luna berhadapan enggak? oh iya betul Batibani betul Halilintar Ata Halilintar Ata Bayabedul berhadapan oke masuk oke satu itu A-R-Sahrina A-R-Sahrina berarti yang ke satu dulu yang dipakai ya belum opsi yang kedua ini kan opsi yang kedua kalau ini yang kedua nih oke A-R-Sahrina A-R-Sahrina betul Akil Maya Akil sama Maya betul kan karena yang ke pertama yang dipakai oke lanjut Akil Maya Akil Maya Akil Maya betul kan kalau ini betul ya betul berarti ya ya betul Badru Luna Badru Luna kan Badru Luna yang tadi betul juga oke gitu ya Badru Luna betul juga Sahrina Aral Sahrina Aral betul juga ini ya betul mana Sahrina Aral Badru Luna Sahrina Sahrina mana Sahrina sama Aral betul ya Sahrina sama Aral oke Akil Luna Akil Luna oh enggak ya enggak berhadapan Akil sama Luna nah itu dipisahkan oleh satu kursi betul ini wrong nih Akil yang enggak berhadapan dengan Luna tapi dia berhadap berhadapannya dengan Maya ini wrong Sahrina Badru Sahrina Badru apalagi ini sama ya berarti yang bukan yang tidak selalu duduk berhadapan adalah pasangan atau di option yang eh kawan-kawan ya Akil dengan Luna itu tidak berhadapan melainkan dipisahkan oleh satu kursi sementara Sahrina dan Badru itu dipisahkan oleh dua kursi jadi jawaban yang pun tepat yang tidak masuk ke sini yang kecuali yang ditanyakan ya maka berarti yang eh begitu kan kawan-kawan ansen inap-inap jadi mantap kalau mantap nih soal nomor cu nih nomor cu sekarang pertama yaudah kita hadapi dulu dengan sementara jadi semuanya plus solution biar apa iya betul biar ada situasi gitu kan ya nih soalnya kayak gini 8 orang A, B, C, D, E, F, G, H sedang belajar bersama menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan oh ada persegi panjang berarti sekarang kalau tadi meja bundar kalau sekarang kita ganti jadi persegi panjang nah kita gambar berarti persegi panjangnya oke gitu ya persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan berarti ada 4 kursi ya 1, 2, 3, 4 gitu disini juga 1, 2, 3, 4 kan ada 8 orang kemudian apa nih E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama kita ikuti aturan yang dimulai E dan G E dan G duduk di kedua ujung kursi di ujung nih pada sisi yang sama berarti disini nah gitu sudah dipakai nih kemudian C duduk berseberangan dengan A dan F gak tau ya A dan F nya dimana lanjut dulu D duduk di ujung meja tepat di hadapan E oh D disini oke disini D udah dipakai nih di hadapan E sudah dipakai H duduk tepat di sebelah B tapi gak tau dimana B nya ya jika G dan H tepat berhadapan G dan H tepat berhadapan oh disini G dan H bertepat berhadapan yang duduk di sebelah D adalah bla 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 kayak nih kita gak cari yang lainnya nih katanya yang belum dipakai yang ini ya C duduk berseberangan dengan A dan F A dan F kita gak tau ya D D duduk di sebagian meja D di ujung meja tepat di hadapan E oke sudah H duduk tepat di sebelah B H duduk tepat di sebelah B berarti disini B nya di sini B oke sementara disini tinggal satu kursi lagi sementara kan disini ada dua kursi A dan F yang harus bersamaan kenapa tau bersamaan karena si A dan F itu duduk berseberangan artinya berhadapan dengan si A dan F si C nya itu berarti A dan F disini nah gitu otomatis dong C disini jadi karena tiga satu lagi karena kalau dipasangin A sama F itu gak mungkin kenapa karena kalau A nanti disini jadinya F harus disini juga sementara kan tinggal satu kursi lagi ini kan ya begitu juga dengan F kalau dipasangin F disini berarti harus bersamaan dengan A sementara gak ada posisi tinggal satu lagi jadi kemungkinannya yang C nah yang ditanyakan kan adalah siapa di KG dan H duduk di KG dan H tepat berhadapan katanya yang duduk di sebelah D adalah nah berarti siapa tuh C gitu ada gak ada ternyata jawaban yang yang C begitu kawan-kawan tidak minap jadi mantap jadi kawan-kawan triknya untuk menjelaskan soal ini pertama kita harus tenang dulu santai aja dulu relax kalau relax dan santai insya Allah nanti ketemu kawan-kawan karena tinggal diikuti aja aturannya gak jadi solusinya tinggal kita ikuti aturan kalau aturannya sudah diikuti dan benar nanti insya Allah nanti jawabannya ketemu gitu namun disarankan mengerjakan ini dilewat dulu lah gitu kalau versi ma'aki sih kalau kawan-kawan tapi sudah yakin akan bisa mengerjakan ini dengan cepat karena sering berlatih itu lebih bagus gitu kawan-kawan ya oke next namun